hai oke ayo kesempatan karena emang gue Ricky iya sekarang kita balik lagi di the witch's house gue seperti yang gue bilang gue penasaran dengan game ini karena ini adalah game RPG favorit gue ya sayangnya emang game ini gak ada sequelnya sih maksudnya gak ada lanjutannya gitu jadi emang sebenernya sih endingnya itu udah udah bener-bener sempurna gitu si vio udah gue malah spoiler lagi tapi emang endingnya itu bener-bener udah sempurna gitu maksudnya gak mungkin banget ada sequelnya itu gak mungkin banget gitu tapi kan so iya gue gue gak lupa sempurna gue lupa oke emang oh dia nyari cincin oh ini diary iya karena bahasa jepang gue gak bisa bacanya jadi biarin aja kita bisa masuk ke situ cuman ya masalahnya itu lu ke apa namanya bisa ya kan dikejar-kejar nanti lu disini dikejar-kejar dan itu agak susah sih kalau di game original ya aduh oke itu baru baru liat gue oh iya tulisannya bahasa jepang lagi gue gak lupa nih tulisannya bahasa jepang nih aduh 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 iya lo harus ngerti tulisannya masalahnya bahasa jepang lagi aduh tulisannya bahasa jepang lagi lo harus ngerti bahasanya disini oke foto itu foto itu foto itu foto itu oke oke iya coy tau sampe sabar aja cuman taruhnya nih ini mesti pake baza aduh tuh kan tadi 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 gue screenshot tadi gue screenshot tadi coba oh nih 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 yang ini yang ini kan ya gue ragu nih gue gak taruh ya awas loh masuk oke gila ngelag banget atau gak lanjut lagi oh ini si boneka pindah kasih yang pecah kok gak sabar bisa balik lagi sih seinget gue sih oh iya kan udah lah wuh gue kerak oke gue belum liat gue belum perliat itu serius oh disini ada alan gue rasa gue pengen liat sih oh gitu grafiknya cukup keren serius gue suka itu tadi alan emm ambil ku ambil bulu sebatang ku potong sama panjang ku rawu dan ku ikat dengan benar ku jadikan layang layang bermain berlari oh ini kita hampir pengen tamat nih gue rasa gamenya kayaknya sih eh set dong so gue agak lupa disini emm lu harus ngelepasin sesuat oke 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 mungkin kita kesini dulu ayo gue agak lupa daerah sini serius jadi gue ngerasa baru ngomong sama dia so si bunga yang kuning nih pengen nyuruh kita untuk ngebunuh si bunga yang putih dulu kakek gue selalu bilang jangan deket-deket dengan jam karena begitulah yang akan terjadi dulu kakek gue kakek gue punya kayak jam gitu juga jam jadul ya dulu cukup keren loh jamnya itu ada kuncinya gitu iya suruh ngebunuh tadi x ada kaitulisan x tau kan baru muncul x bunuh si seharusnya ayo udah punya pilihan tapi jangan dibunuh dulu yang ada ntar gue mati so kita ngobrol sama si bunga yang merah aduh beraya ngesek tiktok oke tadi kan kita ngomong bunga yang warah kuning kan ya bunga kuning pengen nyuruh kita ngebunuh nih bunga putih dan kita gak bisa ngebunuh doang kalau misalnya kita ngebunuh bunga putih yang ada kita juga mati juga jadi kita harus minta tolong dengan si bunga merah ini dan kita dengerin dia ngomong yang bener itu harus diapain gitu so oke tengkorak tengkorak ambil karena kita perlu ini oke so kita save dulu karena bahasa jepang gue takut salah pilih karena gue gak tau emang juga bahasa jepang ini oh bener oke gue bener-bener so gue dapet ini gue udah ngebunuh si yang bunga putih sekarang gue ngasih tau ke bunga kuning dia bakal ngasih buu ganja gue rasa iya ganja serius ini namanya juga The Witches House ya pada game horror nah gue dapet ganja ganjanya itu kasih ke oh ellen halo ganjanya itu kasih ke si yang tadi di penjara dia ngamuk akan air terlepas bagus seharusnya udah kebuka ini no berarti kita buka ini dulu udah dibukain so masih bisa kita bisa masuk kesini kan iya bisa udah dibukain si burungnya ini dia makan daun ya makanya tadi yang kede daunan itu ini tiktok pak install tiktok live pak liat ada waktunya kan so kita ngambil udah keluar keluar bodoh oke gue belum tadi satu detik lagi loh gila viola viola oke so teka-taki tengkorak gue agak bingung juga serius sampe sekarang pun gue masih gak ngerti teka-taki tengkorak itu kayak bagaimana lihat ini teka-taki tengkorak coba ya oke so gue udah ngeliat orang yang ini madepnya kebawah bawah bawah kiri kanan ya ini kiri gue masih gak ngerti kenapa begitu oh salah salah kiri kiri kanan pasusnya begitu harusnya oke iya bener oke disini agak ribet kenapa karena lu bakal kece-kejar dan versi android serius gak enak banget oke oke jadi lambat dia lah ayo 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 oh my god oke kita save dulu aja yuk oh jangan bikin kumrinding dong gue udah kurang main game ini cuman masih bikin gue ini karena bahasanya jepang gue gak ngerti ya ben jadi lupa gitu ngeblank gitu jadi terasa kayak blind disini gue cuman gue mesti tau harus kemana kemananya disini ada kecebong lihat lo ada kecebong jangan diajak ngobrol kecebong itu ternyata anaknya kodok yang kita bunuh yang kan tadi kan kita bokodo kan dan ya itu udah udah gue ambil kan ini surat fiola oke udah kita combine sekarang ini bagian yang menyeramkan mergulah masuk ke dalam ruangan gelap lihat gelap banget kan itu melihat apa kita coba coba kayaknya itu gak boleh diambil ya setelah lain-ln belah banget so kita punya pipa kan iya buat mengganjak sih itu ya gue tau lo ngikutin gue aduh 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 oke oke ini masih bikin pemerinti hmm aduh pecah you stupid viola viola alangkah indamu merah kuning hijau di langit yang biru viola viola oh my god oke viola viola sebenernya bukan viola sih viola eh tapi ini bahasa jepang jadi viola serata prononcer itu ribet viola viola kita kasih rokok ke iya nih eh nih gue bawa pipa nih lo mau ganja kan kita bisa masuk ke dalam di dalam di dalam ada sepatu di dalam di dalam di dalam animasinya kalau di yang versi yang lama itu lucu banget animasinya si viola kepalanya copot dan badannya jalan iya bener kepalanya copot badannya jalan sama seperti kayak di aduh lu siapa gue gak kenal oke itu bisa di silang so sepatunya kita cuci cuci di mana disini ini pelan pelan ini gue tau itu karena gue dapain di game ini sebelumnya viola viola alam keindem erika 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 juga dimana viola aduh gue aja ini kontrolernya itu gak enak banget mending kita otomatis kan? kita otomatis kan? ini kita jalan aja karena kita udah punya sepatul nih kucing jadi kita balik dulu ngambil boneka gue rasa kucing ini yang ngambil boneka kecoa viola ini il ini ini yang viole viole ku rasa ini bakalan game yang bakalan ku mainin terakhir oh ga ada passwordnya kalau dulu itu kalau dulu itu ada ada passwordnya sekarang ga ada password mungkin passwordnya itu bener-bener ini kali ya oke siap siap oke fuck berarti dari bawah dari bawah ngambilnya itu dari bawah kelewatan lagi kelewatan 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 aduh bre kesel kelewatan oke oke katanya neko si neko tidak ada Neko Neko diem aja Biasanya dia yang paling suka ngobrol Kalau yang versi PC ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Come to my room Gue tau tulisannya So disini Kita di lantai sesengguhnya Jadi rumahnya itu sebenarnya Cuma ada 3-2 lantai Kalau gak salah ya Tapi karena Ini rumah penyihir Jadi ya Rumahnya kayak labirin Kucing mati Oh kamarnya berubah Lebih terang Kalau di game sebelumnya itu kamarnya gelap Alan Alan Gambar Alan disini juga cantik Gampar Alan disini juga cantik loh serius Keren Jalan bodoh Oh itu juga keren loh gambar Alan Serius Gue gak pucanda serius Gambar Alan disini keren Dia chak Dia cantik disini Dia cantik disini Loh Oh Lu kenapa sih Viola Oh my god Jalan bodoh Jalan Jalan Jangan keluar dulu Kita ambil pisau dulu Kok kenapa lu balik lagi sih Viola Oh my god Viola Viola Lu bego Banget Ambil bodoh Kok gak diambil sih Gue udah pencet loh Ambil Oke Udah gue ambil kan tadi kan Iya kayaknya sih gue Kayaknya sih gue ambil I don't know So tadi kan rumahnya lu liat kan Pas kalau lu balik lagi Rumahnya itu berubah Lihat Jadi rumah Ancur Karena memang itu adalah rumah Penyeheran The witch is house Rumah Marissa Pas lagi Di dalam hutan Oh ini dia surat Ayahnya Viola 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 Gue gak tau cer nyebutnya gimana Seenak aja lah Manggilnya Viola Apa Viola Oh ini surat Gak ada MRM Sesuatu Ini kan Oh ini pisau Jalan sendiri Dan pastinya ini bahasa Jepang Gue gak ngerti Tapi tetap serius Grafiknya bagus Artnya itu bagus Gue demen banget Cuma kontrolernya itu Gak enak Serius Boy Use tabber Ditusuk Paket bisa Give it back No way Write Write Viola Liat namanya Samakan Viola Obahkan mulut Ekspresi berubah Loh Selamat menikmati Kalau lo pernah nonton Gue main game The Witches House Atau lo pernah main Game Game Ya Pas lo ngerti apa Storynya Tapi ya Kalau misalnya lo gak tau Ban baru Tentang game ini Ya sorry Sorry aja nih Karena ya Bahasa Jepang Tapi artnya tuh Bagus banget Artnya bagus banget Viola Ellen Viola Oh ini bapaknya Ayahnya Liat Ellen aja Gambarnya itu bagus loh Cantik deh disini Keliatannya Walaupun ya Serem ya Tapi cantik disini Dia ketawa nih Dia ketawa Ke dasar Braxen So ya Agak spoiler dikit Selama ini Kita bukan mainin Viola Melainkan Ellen Viola ini Yang Ini Jadi Ini bener-bener cukup Ironis ya Menyedihkan Viola dibunuh Oleh bapaknya sendiri So kenapa bisa ini Viola Dan sedangkan kita main Menggunakan Ellen Well Gue susah ngejelasinnya sih Mendingan sih Lo mainin game Atau mungkin Lo ngeliat Ceritanya bagaimana gitu Tapi serius Game ini bener-bener mirip Dengan Toho 15 Plot twist gitu Tau kan Dan gue Cukup suka itu Apa ini Iya Lo bisa main Hard mode Sekarang Jujur Gue gak mau main Hard mode Hard mode Kenapa Pertama Kontrollernya itu Gak enak banget Di emulator Dan kedua Endingnya itu Gak beda Jauh dengan yang True ending Ngerti kan Endingnya gak beda Emang ada ending baru Di hard mode Cuman ya Gak jauh Gak beda jauh Endingnya gitu Cuman ada sedikit doang gitu Jadi ya Kalau pengen main hard mode Atau apa Gue saranin lo Mendingan mainnya di PC Serius Di Android Beneran gak enak banget Controllernya itu Gak enak banget Serius Jadi gue rasa Ini akhir dari The Witch's House Gue gak mau Mainin game ini lagi Di Android Serius Walaupun Grafiknya bagus Gue gak mau Serius Gue gak mau Serius Gue gak mau Karena controller Itu gak enak banget Serius So ya Kalau gitu Sampai disini aja Kalau bisa Like Subscribe Dan sampai jumpa lagi Dengan gue Ricky Di video selanjutnya Goodbye Bye